Rahasia Fir'aun membangun piramida Teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezekinya melimpah. Setelah penelitian bertahun-tahun, akhirnya ilmuwan menemukan fakta bahwa bangunan makam para raja Mesir ini dibuat dengan menggunakan tanah liat yang kemudian dipanaskan. Di balik penemuan baru tersebut, ternyata Al-Quran sudah mengungkapkannya sejak 1400 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2006, harian America Times edisi 1 Januari 2006 memberitakan hasil penelitian yang mengatakan bahwa piramida dibuat dengan menggunakan tanah liat yang dipanaskan. Kajian dari Amerika Perancis tersebut menerbitkan bahwa ketika tanah liat dipanaskan, maka akan terbentuk batuan keras yang membuatnya tidak bisa dibedakan dengan batuan alam. Para ilmuwan mengatakan, Fir'aun merupakan penguasa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ia mahir dalam bidang ilmu kimia untuk memproses tanah liat berubah menjadi batu normal. Memang, jika dilihat dari spesifikasi batu yang digunakan, piramida dibangun dengan teknik yang penuh misteri. Sebelumnya Prof. Gillis Hook dan Dr. Michelle Barsoum juga menegaskan bahwa piramida dibangun dengan menggunakan batuan asli dan batu-batu yang dibuat dari tanah liat. Fakta yang sama juga diterbitkan oleh majalah Journal of the American Ceramic Society yang menuliskan bahwa Fir'aun menggunakan tanah jenis luri untuk membina monumen yang tinggi, termasuk piramid. Pasalnya, tidak mungkin manusia bisa mengangkat batu-batu besar tersebut sampai ke puncak dengan berat hingga ribuan kilogram. Selain itu, ilmuwan asal Perancis, Prof. Davidovits, juga melakukan penelitian serupa dengan menggunakan mikroskop elektron terhadap batu tersebut untuk dapat melihat bagian terkecil dari unsur batu. Hasilnya, Davidovits menegaskan bahwa batu itu dibuat dari lumpur. Selama ini, tanpa penggunaan mikroskop elektron, ahli geologi belum mampu untuk membedakan antara batu alam dengan batu buatan manusia. Sang Profesor mengatakan bahwa lumpur tersebut merupakan olahan dari lumpur kapur yang diberi garam dan kemudian dipanaskan. Bahan inilah yang menghasilkan terbentuknya campuran tanah liat. Kemudian olahan itu dituangkan ke dalam tempat yang disediakan di dinding piramid. Ringkasnya lumpur yang sudah diaduk menurut ukuran yang dikehendaki tersebut dibakar, lalu diletakkan di tempat yang sudah disediakan di dinding piramid. Ilmuwan lain yang juga mengungkapkan hal serupa adalah ilmuwan asal Belgium, Gaide Mortier. Ia sudah bertahun-tahun mendedikasikan dirinya untuk meneliti piramida. Setelah melakukan penelitian bertahun-tahun, akhirnya ia menemukan bahwa piramid yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Fakta yang telah dihimpun oleh para ilmuwan selama bertahun-tahun ini memang merujuk pada pembangunan piramida yang menggunakan tanah liat sebagai bahan utamanya. Namun fakta ini sudah terungkap secara gamblang dalam Al-Quran sejak ribuan tahun yang lalu. Dan berkata Fir'aun, Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai haman, untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia dari orang-orang pendusta. Firman ini jelas mengatakan bahwa Fir'aun menyuruh umatnya untuk membuat bangunan tinggi dari tanah liat. Ini sejalan dengan hasil penelitian para ilmuwan yang dilakukan bertahun-tahun lamanya. Padahal Allah SWT sudah lebih dahulu menuliskan fakta tersebut dalam kitab umat muslim ini. Al-Quran adalah kitab pertama yang menjelaskan rahasia bangunan piramid, bukan para ilmuwan Amerika, ataupun Perancis.